Setuju ini? Setuju Setuju saya lanjut, setuju? Setuju Kita lanjut, next Ini Pak Soekro Aminodo punya pemikiran yang bagus Dia terinspirasi dari Post Soekro Aminodo Salah satu pendiri seringkatan Islam Ini luar biasa kita tadi Post Soekro Aminodo itu parawan yang kadang-kadang kurang ketenang Tapi cetakan yang jadi-jadi semua Salah satunya Sekolah Soekarno Siapalagi Agus Salim dan seterusnya Termasukkan Malaka dan lain-lain semuanya Itu cetakan kosokro Aminodo Itu kosokro Aminodo Itu kosokro Aminodo masih cuma remaja muda Yang nabek-nabek dirumahnya kosokro Aminodo satu Luar biasa Nah, jadi Pak Anies berpikir Bisa gak? Misalnya ada beberapa mentor di Indonesia Dan beberapa anak-anak dari peker lainnya Ketemu nge-mentor Minap dirumahnya dua hari, tiga hari gitu ya Jadi mudah-mudahan dapat pembicaraan langsung Pembicaraan langsung dan berlaku langsung Dari mentor-mentor ini Saya alhamdulillah bersama dua puluhan orang lain Dipilih sama Pak Anies Dosedan Ada yang punya bojek satu, Mas Nadir Ada bos yang Garuda juga dan lain-lain semuanya Nah, memang pendidikan kita ini perlu dibenahi Banyak yang perlu dibenahi Atau kita tuh langsung action gak pakai lama Satu ya Terus juga ada keselimbangan mata pelajaran yang kiri Dengan mata pelajaran yang kanan Contoh sederhana aja Kita kuliah bisa 12 tahun sampai 16 tahun Sekolah kuliah Betul? Ya, sampai 20 tahun Ya, sampai 20 tahun Abis sedikit lama-lama jadi bosan Ya, jangan kaya-kaya Kalau pengen kaya gimana caranya? Bisnis, betul? Kalau gak investasi, gak ada cara lain Ada cara lain Ada cara lain Ada cara lain tapi suka Contohnya apa? Ngepet misalnya Tidak lebar, tidak hal Sudah kasih babinya gitu loh Kita babi dikepetin lagi gitu ya Oh tapi ini beda masih mau ini babinya syariah Gak ada ya Babinya udah disunah Susah gitu ya Atau kawin sama orang kaya Susah juga gitu ya Gak ada orang kaya yang mau sama kita gitu ya Uang tambahan kita pas-pasah gitu ya Nah, cara yang masuk akal untuk kaya Cuma dua, bisnis dan atau investasi Gak ada cara lain Nabi, bisnis Istri Nabi, investasi Dua orang terkai di buka bumi Apa yang berjanya? Build case, bisnis Duan rupe, investasi Cashflow kuadran Yang ditunjukkan oleh Robert Kiyosaki Kuadran kanan, itu yang kaya-kaya semuanya Ngapain mereka? Cuma dua ini aja, bisnis dan investasi Jadi kalau kita pengen kaya Yaudah jangan pikir cara yang lain Pakai ini aja Ya Dan Masya Allah Islam itu menunjukkan caranya Anda bayangkan anda menjadi pengikutnya Nabi Sulaiman Gimana caranya Nabi Sulaiman biar kaya? Jadi raja Anda kan susah ngikutin ya? Oh anda bukan raja Bapak ketemuan raja, betul? Ya Anda sampai-sampai berjuang Bicara secara gede raja Tak bisa, segalanya yang dia beli kok Nah Nabi Muhammad membutuhkan cara yang bisa ditiru oleh semuanya Apa itu? Bisnis dan investasi Semua kita bisa Pakal? Mas Pakal ya Nah kita lihat tetap bedanya kiri dengan kanan Jadi kalau kiri itu dia urut-urut Tadi kita udah bahas Terus kalau kiri itu dia realistis Terolong Allah, yang penting realistis masih kok Yang penting realistis masih kok Yang penting realistis masih kok Realistis, perlu? Perlu Perlu Tapi kalau kebanyakan realistis Itu artinya pesimis Ngatuh-ngatuhnya realistis Tapi aslinya Pesimis Pesimis itu singkatan Pesimis Penyakit si miskin Bukan selalu yang miskin Tapi mentalnya miskin Betul? Dia percaya Dia gak percaya Bahwa Tuhan yang malah kaya Dia kurang percaya bahwa Tuhan yang bisa mengayangkan dia Ya Itu namanya pesimis Makanya orang beriman Pantang pesimis Anda tau iblis itu dari kata apa? Iblis itu asal katanya adalah Ablasa Artinya apa? Putus asa Artinya apa? Pesimis Jadi kalau anda pesimis Mirip kayak iblis itu Ya Bukan kata saya ya Betul Allah Oke Maka dibilang orang beriman Pantang putus asa Kalau anda putus asa Pantang putus asa Artinya anda memang Sudah melakukan ateis kecil Anda tidak percaya bahwa kekuasa Allah Ya Jadi harusnya Selalu positif Selalu obsimis Ya Nah Kalau kan yang dia imaginatif Impinnya besar Selalu obsimis Makanya orang kanan juga perlu dimotivasi Karena impiannya selalu besar Ya Makanya orang kanan juga selalu awet muda Orang kalau impiannya besar dia awet muda Nah teman-teman yang menurutnya ketua asa Mungkin dengan obsimis itu Ya Diganti ya Diganti Oke Makanya kanan itu beda Ya Kanan Kayak kenal ya Ya Kiri Kere Ya Jadi presiden aja ya Kita masukin nanti Ya Terus kalau kiri itu dia urut-urut Ya Ada modal baru buka usaha Gak ada modal Gak buka usaha Kalau kanan tidak harus surut Ya Kalau kanan itu dia cenderung Gak pake lama Maaf Maaf Kita selalu ini Kebanyakan kiri atau kanan Kiri Kebanyakan kita kiri Betul Makanya susah lanjutnya Susah kayaknya Nah mulai hari ini Coba cara pikirnya dirimbangi Kanannya tolong dipake Betul Ingat Kanan kayak dengan Mulai dengan yang kanan Mudah dulu dipake kanan Betul Nah sesuatu masuk apa Biasanya bapak masuk kantong Ya Betul ya Oke lanjut Oke Saya pengen membantu teman-teman semua Mencapai impiannya Kita akan masuk sesi yang paling penting hari ini Saya mohon semuanya tolong praktek Silahkan berdiri semuanya Terima kasih juga panggil Tolong praktek Ya Silahkan berdiri berpasang-pasangan berdua Ya Laki-laki sama laki-laki Perempuan sama perempuan Kecuali suami istri boleh Ya Karena nanti kita akan salaman Ya Dan seterusnya Akhir-laki sama laki-laki Perempuan sama perempuan Ya Kecuali suami istri boleh Oke ini kan gimana Sama pohon aja Ya Oke Selaman Jangan lepas Oke Jangan lepas Masukkan tangannya relax Masukkan balungnya relax Masukkan balungnya relax Acah Oke Selaman jangan lepas Oke Tentukan siapa yang A Siapa yang B A Eh B Eh B Oke Tentukan siapa yang A A Oke A ikuti kata-kata saya Faham A Jadi nanti saya mohon A tolong mengikuti Siapa yang mengikuti A A A B B A Makanya A Tolong suaranya jelas Tegas Pendukati Faham A A Saya mohon teman mengikuti Sekali ini Karena apa Dua jam kita disini Ini adalah sesi yang paling penting Jadi tolong semuanya mengikuti Ya Mohon jangan seju-seju Jangan tawang tawa Jangan mengikuti Dan ikuti aja Saya sudah rancang semuanya Ibaratnya Anda mengkontrol Anda tidak perlu dikirim Gimana cara kerjanya Anda cukup tekan saja Saya sudah rancang semuanya Anda cukup ikuti saja Boleh? Boleh Saya mohon kalau teman-teman Pengen diikuti Tolong tenang Tolong tenang Maka teman-teman nanti dapat perubahannya Oke Salman Oke Alah keluarkan suaranya A A B B B Mantap Bagus suaranya Saya akan ngomong Teman-teman yang A Tolong mengikuti Ada beberapa kalimat Ada perkataan Allah Bagi teman-teman yang non-muslim Boleh mengesuaian Mungkin diganti dengan Tuhan Atau yang lainnya Boleh ya? Boleh? Oke Salman Jangan terlepas Agar kita lebih fokus Tolong tutup matanya semua Tolong sejamkan matanya semua Mohon jangan komen apapun Tenang saja Tenang saja Tutup matanya semua A Ikuti kata-kata saya Sekarang Saudaraku 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 Demi Allah Demi Allah Aku ridok Aku ridok Dan turut mendoakan Dan turut mendoakan Agar hidup engkau Agar hidup engkau Berkah Berkah Berlimpah Berlimpah Rumah tangga Rumah tangga Yang sakinah Yang sakinah Anak-anak Anak-anak Soleh soleha Soleh dan soleha Keuangan Keuangan Yang bebas dari hutang Yang bebas dari hutang Karena aku tahu Karena aku tahu Engkau juga Ridok kepadaku Engkau juga ridok kepadaku Mendoakan aku Mendoakan aku Agar hidupku Agar hidupku Berkah Berkah Berlimpah Berlimpah Saudaraku Saudaraku Insya Allah Insya Allah Kita bisa Kita bisa Kita bisa SKL bisa SKL bisa Karena engkau mendukungku Karena engkau mendukungku Aku pun mendukungmu Aku pun mendukungmu Tenang 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 Masih tutup matanya Masih bejabkan matanya Sekarang gantian B Ikuti kata-kata saya A Menendahkan B Tolong kebisiru Duri bongkut Sepenuh hati B Kita mulai Sekarang Saudaraku 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 Berkah Berlimpah Berlimpah Rumah tangga Rumah tangga Yang sakina Anak-anak Anak-anak Toles-tolehan Keuangan Keuangan Yang bebas dari hutang Yang bebas dari hutang Karena aku tahu Engkau juga Rido kepadaku Mendoakan aku Agar hidupku Berkah Berlimpah Berlimpah Saudaraku Insyaallah Kita bisa SPL bisa Karena engkau mendukungku Aku pun mendukungmu Silahkan ini belum Bersambung Men 600 Berlimpah Apa yang terasa? Apa yang terasa? Siapa yang sempat merasakan berlindik? Siapa yang sempat merasakan yang sempat menyatakan air mata? Tidak pakai perlindungan, tidak pakai relaksasi, tidak pakai hipnosis, tidak pakai nyelping. Hanya 2 menit, bisa seperti itu, bisa berlindik, bisa langis. Kenapa? Kenapa? Efek dari saling rindu, saling mendoakan, saling mendukung, saling meniklaskan. Bukan orang lain yang menghalangi rezeki kita. Tapi karena kita tidak rindu, karena kita bereseki orang lain, itu yang menghalangi rezeki kita. Bukan orang lain yang menghalangi impian kita. Tapi karena kita bereseki, karena ada pencapaian orang lain, impian orang lain, itu menghalangi impian kita. Dan dari Allah di muka bumi ini, tidak ada orang yang bisa menghalangi rezeki kita. Tidak ada. Cuma kadang-kadang ini nih, penyakit hatinya. Orang maju, jengkel. Orang nanti mobil, dia jengkel. Yang mobil yang lambang, dia makin jengkel. Dia buka sorong, langsung ke rumah sakit. Di rumah sakit, enggak kabar. Di waktu nanti, di bawang tower, langsung meninggal. Denki-geru, lalu ulama, diramah. Ternyata secara kesehatan, kalau kita dengi, merusak kesehatan. Lampung rusak. Pankreas rusak. Sel-sel tubuh menua. Makanya orang kalau dengi, mukanya kusut. Lebih cepat tua-nya mukanya. Orang kalau lapang hati, plong, itu sendirian awet mungkin. Ya, teman-teman masih lihat ibu saya. Ibu saya umur 71 tahun. Ya, rambut masih hitam semuanya, alhamdulillah. Gigi masih utuh. Kasih kata enggak pakai. Lari-lari masih sanggup. Snowflip masih sanggup. Ya, naik tangga, peluang tangga, di Petra itu, di Jordan masih sanggup. Ya, kemarin ke Jepang, ke Nagano, tempat lihat monyet berenggap itu. Dalam buas penajam, besal itu, alhamdulillah masih sanggup, alhamdulillah. Di salingi orang, ya belirin aja. Ya, dari dulu jangan pikirin gitu aja. Coba menjuangkan haknya. Enggak bisa, ya sudah, selesai. Kok saya pikirin? Kalau haknya kita, pasti kembali. Selesai. Kalau enggak kembali, itu bukan hak kita. Kita pusing. Ya, jadi enggak stres. Ya, coba diperhatikan baik-baik. 80% penyakit itu dari sini, dari sini. Nah, konsep saya siang ini adalah apa? Kalau gengi ternyata, selain mengaluskan amal, perusahaan kesehatan, ternyata juga menutupi rezeki. Ya, gengi menutupi rezeki. Eh? Bahkan yang bikin kita kaget adalah apa ya? Tuh, guru saya bilang. Orang itu kalau dengi, dia terus denginya, itu dia bisa merusak tawidnya. Merusak kitanya. Contoh, orang ini maju. Punya toko, punya ruko, punya mobil. Dia ngasih siapa? Allah. Kok dia enggak hidup? Ya? Berarti dia tidak hidup dengan ketatangan Allah. Oh, ya pasti Allah juga kok. Maksud juga ya, sebagai kita ya, gampang gengi, gampang marah sama yang lain. Sama indis yang lain, sama agama yang lain. Tidak boleh. Bagi kita selalu ngomong, dasar Cina. Ya? Anda kalau ngomong ini, Anda masalahnya dua hal. Pertama apa? Yang menjadikan dia Chinese, siapa? Allah yang menjadikan dia Chinese. Ya? Kalau Anda marah dengan hidup, berarti Anda tidak hidup dengan ketatangan Allah. Satu. Ya? Dan Allah bilang ya, Tuhan. Kalau kami mau, kami bikin semuanya satu aja semuanya. Tapi memang Allah saja beda-beda. Ya? Satu. Kedua, ya. Kalau memang dia lebih sukses, ya masih sukses juga Allah juga. Ya, punya toko, punya ruko, ya Allah juga ya kasih. Kalau Anda tidak suka, Anda bersaing. Kalau tapi dia korupsi sama Siko. Dia bohong sama Siko. Nah, itu yang Anda tidak suka. Itu aja. Jangan karena etisnya. Oke? Sikapnya itu yang Anda tidak suka. Siapapun dia. Entah dia Melayu, entah dia Sunda, entah dia Chinese, entah siapapun. Sikapnya yang Anda tidak suka. Sikapnya yang Anda perani. Kalau dia korupsi, kakorkan. Oke? Tapi tidak boleh hati sampai dengki. Dengki menutupi potensi. Indonesia lawan Malaysia. Lawan bola gitu ya. Main bola. Bapak bertahun-tahun Indonesia tidak pernah menang. Sedih saya. Beneran Pak. Saya teman tinggal 4 tahun di Malaysia. Itu kalau Indonesia kalah, kita sampai nangis Pak. Beneran. Sedihnya luar biasa. Bapak di Indonesia sedih, akhirnya saya lebih sedih. Karena kan kita merasa minoritas besar kami. Ya. Nah. Kenapa Indonesia kalah? Salah satu sebabnya bertandingnya dengan spirit kebencian. Itu gandang Malaysia. Bukan begitu spirit bertanding. Ya. Meski mentalnya berkelipahan. Keluangan potensi kita. Kalau memang pantasnya menang, ya menang. Bukan menyerahkan kancuran pada orang lain. Beda loh. Kisah. Belanda menyerang Indonesia. Menyerang nih. Mau perani. Anda boleh berdoa. Ya Allah beri kami kemenangan. Boleh. Ya. Anda seluju tanggungan itu? Boleh. Anda doa sampai nangis? Boleh. Tapi Anda tidak boleh berdoa. Ya Allah ya. Turunkan bencana di Belanda. Sehingga mereka tidak bisa menyerah kita. Itu tidak boleh. Ya. Jadi doa sampai nangis? Boleh. Mengharapkan kancuran pada orang lain. Itu tidak boleh. Ya. Saya katung luar biasa. Salah satu panggungan namanya Salahuddin. Siapa yang gak tau dia? Ya. Itu Hollywood saat film film tentang dia. Dan filmnya box office. Namanya Kingdom Humanity. Ya. Orang saling. Ya. Lawannya jelas. Tahu-tahu gak kabar. Komandannya musuh. Sakit. Apa yang dilakukan oleh Salahuddin ini? Sebagai muslim. Tugasnya adalah apa? Keramatkan oleh malamnya. Semua dibantu. Malam-malam mengobatin domosunnya. Karena dia merasa bisa mengobatin. Diobatin sama dia. Ya. Malam-malam tuh. Datang. Orang bingung. Siapa ini? Salahuddin. Wah. Kaget orang semuanya. Tapi mau datang kayak gini. Mau perbingungan mau apa? Saya mau mengobati komandannya. Kaget semua orang. Oke. Pagi-pagi kurang lagi. Karena waktu pasir sebagai muslim mempertahankan agamannya. Betul? Betul. Mentornya berkelimpahan. Oke. Siapa yang tidak takjub sama dia. Hollywood yang biasanya jalan-jalan ini selama akhirnya gak tahan. Akhirnya dibawa pikir tentang dia. Tentang bagus-bagusnya dia. Tentang bagus-bagusnya dia. Jodoh-jodoh itu adalah King of Heaven. Ya. Sekitar 10 juta tahun yang lalu. Itu sempat booming. Masuk biarskop dimana-mana. Semuanya. Ya. Nah itu baru namanya karakter mesti bener. Rahmat bagi semuanya. Ya. Tidak ada perasaan benci dalam siapa itu. Anda tidak suka. Anda bersaing. Betul? Tidak boleh mencari kebencian. Ya. Makanya saya baru baca artikel, artikel, berita di porang. Atau orang-orang yang ngomong kebencian itu. Saya malas banget. Saya angkolo semuanya. Apain. Ya. Tulangkan energi negatif dalam berita. Anda tidak suka. Ada bersaingnya. Allah izinkan semua bersaing juga. Ya. Allah izinkan semua bersaing juga. Mas Papa sampai disini. Masuk. Ya. Denki menutupi potensi. Denki mengusir rezeki. Denki merusak kesehatan. Denki, denki juga menganuskan. Amal. Tak ada untungnya sama sekali. Makanya Ali bilang. Denki itu apa? Denki itu dibahas untuk minum racun. Terus berharap orang lain yang mati. Eh bublok siapa coba. Eh bublok yang minum. Kita minum racun berharap orang lain yang mati. Kan pojolnya luar biasa. Oke. Ya. Ini adalah. Dibiar hati kita. Dibiar hati kita. Dibiar hati kita. Lapangan hatinya. Lapangan hati. Lapangan ada segi. Nah. Kita lanjut. Next. Sekarang. Sekarang. Itulah secara hati. Secara ITR. Anda boleh bisnis. Anda boleh investasi. Salah satu bisnisnya jaringan. Silahkan. Ya. Kalau bisnis jaringan. Punya beberapa hal kita sendiri. Pertama. Ya. Anda bisa dapat sustainable ilmu. Ya. Ilmu yang berkelanjutan. Sustainable support. Didukung otomatis oleh offline. Kalau Anda jadi leader. Bila otomatis. Sustainable wise. Dipaksa untuk pergi sana. Karena kalau Anda tidak di sana. Jaringan Anda akan bubar. Terus kalau Anda ada bisnis jaringan. Juga. Kalau lain. Mereka tertentu. Anda bisa juga akirnya sustainable income. Ya. Yang tertentu. Oke. Terus kalau bisnis yang misalnya. Kayak umroh gitu ya. Otomatis. Sustainable. Amal. Amal berapa hal juta. Betul. Mau gak mau kesibukan Anda untuk amal semuanya. Mau gak mau. Mau sibuk-sibuk. Tempon-tempon. 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 Tetap aja. Kebaikan semuanya. Kebaikan juga semuanya. Tidak ada masyarakat yang misalnya. Walaupun ya. Ada juga masyarakat yang misalnya. Dikurung dengan. Dikakan oleh. Sifatnya amal semuanya. Ya. Ini salah satu berbeda dari bisnis jaringan. Lanjut. Oke. Silahkan berdiri semua. Ya. Ada besar semua. Ya. Ada besar semuanya. Ya. Silahkan dipijit kembali depannya ya. Masukkan latihan-laki sama laki-laki sama kerempuan sama kerempuan. Lupa. 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 Lunas Lunas Oke, bangkanan Tuh bangkan lebih kejar Oke, lebih kelas Video apa? Sehat Mampang Lunas Lunas Oke, selamat berlanggan Makasih ya Emotion is emotion Gerakan mempengaruhi perasaan Betul? Makanya ikuti Kita masuk Ini luar biasa Bagaimana bisa membuka Demang-demang persegi Buka setelah pintunya Ini demangnya Faktum kesemua ini Kantek ini luar Sampai ngomong kemana-mana Di klip ternomong Akhirnya dapat memberi impiannya Rolls-Royce Ya, praktek yang ini aja Boleh kita bahas Semua apa ini? Boleh kita bahas Semua apa ini? Boleh Kita lihat Jadi, bidang dari yang pertama Adalah Ibu kita Dalam konteks luas Orang tua dan matua Bidang dari yang berikutnya Siapa? Istri kita Ini mesti selaras semuanya Orang tua Pentua Dan mempasangan Kalau selaras Percepatan Tidak selaras Perlambatan Ya Kita pengen buka usaha Orang tua tidak setuju Pasti susah usahanya Kita pengen merantau Petua tidak setuju Pasti susah diperantauan Kita pengen kaya Istri yang mengaya Nah, susah juga kayaknya Istri dengan angkosa kalian Tapi miskin aja jenir Ya Nah, pengen mesti selaras Kalau selaras Percepatan Dan selaras Perlambatan Oke? Pengen apa aja? Pengen merantau Pengen buka usaha Pengen kuliah lagi Oke? Pengen apa aja? Pengen liburan juga Pengen liburan kemana? Bali atau Lombok? Bali atau Lombok? Bisa aja nih Gak kemana-mana Kalau selaras Bahagia Yang salah Pengen liburan kali ini Kita di Bancu aja ya Kita mau berkuat ya Oke Kalau selaras Itu lebih bahagia Ya Makanya Kalau dalam Suara berjamaah Itu salah satu poinnya Bagaimana Menyelaraskan Miat Menyelaraskan Intian Semuanya Ya Itu salah satu poin Suara berjamaah Makanya efeknya Biasanya luar biasa Begitu Anda umruh juga Menyelaraskan Luar biasa Mungkin suami Sampai ratusan ribu orang Betul Makanya orang ribu orang Di tanah suci Itu langsung Naik semuanya Bukan kata saya Buktinya Dan hadisnya Menjamin Umruh menghapus kefakiran Lihat tetangga Anda Teman Anda Orang puluh dari tanah suci Ada gak yang makin kiri? 99% Naik semua Anda sedekat 3 juta aja Yang diganti sama Allah Dipandalkan sama Allah Kalau Anda umruh 30 juta Masa Allah gak ganti Coba Ya lebih diganti Kenapa Anda korbantan uang Anda korbantan waktu Ya 10 hari bisa Nggak ngapa-ngapain Dan 10 hari Yang teman-ngapain Ada apa Yang saya rasakan Kalau Anda umruh itu Tanda ketik ya Anda juga korbantan perasaan Tinggalin keluarga Tinggalin anak Betul Itu berasa berharga Ya Nah Allah tahu itu semuanya Dan Allah itu Nihitung apa dari apa Nihitung korbantan Betul Orang itu gak patah dari apa Yang saya pergiarkan Makin susah ya Makin tinggi Balasannya Ya Nah jadi Pastikan apa-apa selaras Orang tua Bertua Dan pasangan Ya Kalau gak selaras Perlambatan Kalau selaras Percepatan Jadi kata kunci pertama adalah Selaras Apa? Selaras Boleh Mau jadi karyawan Boleh PNS Boleh Oke Tapi yang namanya Semua orang tua Mesti berbagi Betul? Ya Om saya Dia seorang Myjen Ya Sangat dekat Siapa-apa Prabowo Ya Dia seorang Myjen Dia bilang sama saya Kamu di lapangan Boleh jadi general Tapi kalau ketemu Ibumu Jadi prajurit Setiap taat Setiap diperintah Betul? Itu Namanya anak Ya Dia kantor Jadi GM Dia kantor Jadi kompisaris Ketemu orang tua Setiap jadi staff Setiap taat Setiap diperintah Itu baru namanya anak Ya Kita ketemu ustad Temu biaya Ketemu habib Sampai cium tangan Sampai cium ketek juga Ya Ya silahkan Tapi yang jauh Lebih penting daripada itu Adalah apa Sama orang tua Mestinya kita lebih memuliakan Kalau sama ustad Sama kita seperti itu Apalagi sama orang tua Apalagi sama kita Ya Gak ada tandingnya Gak ada pandingnya Doa orang tua Tandang anaknya Mesti seperti doa Nanti Dan hakumannya Hampir-akhir tidak mungkin Untuk ditolak Ya Jadi Orang tua selaras berbakti Kisah halim sudah Itu fiktif Tapi pesannya benar Anak-anak yang berapa Hidupnya membantu Nasibnya membantu Rezepinya membantu Tolong-olongnya sudah banyak Di sekitar kita Anda boleh cek ya Diri Anda Keluarga Anda Keluarga besar Anda Keluarga besar Anda Teman-teman Anda Keluarga Anda Anda boleh cek Siapa yang paling berbakti Sama orang tuanya Kalau kasih kehidupannya apa Anda boleh lihat Polanya sama Muslim, Muslim, Chinese Polanya sama Ini sunnah Allah Yang Allah berikan kepada semuanya Ya Yang berharkah sama orang tuanya Yang ada yang juga Yaudah seperti apa Yang pernah menjahati orang tuanya Saya belum pernah lihat orang yang sama Dalam hidupnya Saya pernah lihat orang ya Masa mudanya itu Sampai ngacang-ngacang ibunya Pakai pisau seperti itu Sekarang saya lihat Awal ya Dia itu orang becak Udah tua Berumur dari kakek-kakek Tukang becak Orang tuanya yang tak balas Awal yang balas Sunnah tuanya yang balas Bangun kecil saya melihat ya Soalnya ibu ibu Musir ibu nya 30 tahun kemudian Akan jadi anaknya juga Musir dia juga Sunnah tuanya terjadi Ini berlaku buat semuanya Yang menjahati orang tuanya Akan ditemukan juga Dengan orang yang jahat Tapi yang berusaha Memulihkan orang tuanya Orang ini juga dimulihkan Di mana-mana Jadi salah satu resep Agar omongan kita Itu untuk semua orang Ini penting buat leader Ini penting buat marketer Ini penting buat mengajar Agar omongan kita Didengerin sama orang Salah satu tipsnya Adalah apa Anda dengerin omongan orang tua Orang tua ngomong Didengerin Orang tua masih ngomongnya Itu aja Mungkin juga Anda sudah bosan Tidak apa Dengerin aja Uang Anda yang bekerja di kantor Ketemu bos Bos yang kasih job Yang kasih lelucon Dia ada beberapa Tawa gitu Parah gak ujung Namanya bos yang ada Tawa aja Betul? Walaupun perintahnya Ulang-ulang Anda dengerin aja Tetap Pursesnya seperti itu Apa lagi orang tua Anda Yang setidihnya Jadi dia ngomong apa aja Dengerin aja Selesai Berbagi Tidak cukup Pakai uang saja Uang iya Pelatihan iya Betul? Waktu iya Ini waktu yang mau Karena saya ya Kita dari sumur Saya kayak gini Sempatkan ya Itu bisa bersama orang tua Ajak orang tua tinggal Sekotanya Ya Bidiannya kita yang sekotanya Sama dia Kalau dia gak mau Mereka sekotanya Tidak Kalau dia gak mau juga ya Tidak Tapi kita berusaha Kapan lagi bisa melayani Coba Belas tahun Melayani kita Masa setahun Dua tahun Jadi kita gak bisa Coba Anda boleh tanya Sama orang tua Dia pasti melayani Penang Bila seperti itu Dan anda boleh tanya Sama anak Mana pun Pasti rata-rata nyesal Ya Jadi orang tua Yang sudah meninggal Tidak sempat Nampukan apa-apa Betul? Yang pun harga Selain itu Pasti nyesal Sekarang ada waktu Nih Lakukan Ya Jadi uang iya Waktu iya Perhatian juga iya Doa iya Semuanya Persis Kayak orang tua Dua menangkai kita Dia pastikan semuanya Doa Setuhan Pendukkan Uang Semuanya Tak bisa salah satunya Dan misalnya Unta menangkai Pakai kirmu aja Tidak bisa Unta menangkai miskin Cuma tenaga Waktu aja Uang Tidak keluar Tidak bisa Ada-ada ini semuanya Dulu Ubu saya pengen Umroh Umroh ramadhan Kita tahu Umroh ramadhan Saya waktu itu Tidak punya uang Saya sebenarnya Tidak Cuma kita tahu Dia pengen Saya bilang apa? Bu Insya Allah Berangkat Apakah Takabun? Takabun Itu namanya Yafir Itu namanya iman Betul? Saya yafir Saya bilang Paya Allah Yang berbakti Engkau Ya Allah Karena segitu Dari engkau Ya Allah Mampu kan Aku berbakti Satu Uang ini Tidak ada Saya tidak ada Uang Keyakinan ada Akhirnya benar Uang ada Beneran Aku siap berantai Dan menariknya Saya pun ikut berantai Dan itu adalah Umroh pertama saya Dan itu adalah Hari pertama Saya umroh bayar Sendiri Setiap itu Saya umroh Tidak punya bayar Setiap itu saya umroh Waktu saya bisa keluar di Indonesia Saya tunjukin peta Sama ibu saya Jadi belum banyak Buat juga Senangnya Tapi yang minan ada Saya tunjukin peta dunia Sama ibu saya Baru bisa keluar di Indonesia Tapi tunjukin peta dunia Sama ibu saya Saya bilang apa? Ibu tunjuk Negara mana? Insya Allah Kita berapa? Takabun? Enggak Keyakinan yang disana Kasih tahu Itu namanya iman Itu tahu ini Karena yang boleh Tapi harus Tahu gak? Ya Indonesia ini Kacau wala Tahu berapa? Tahu Mungkin Lemah Iman Lemah Lebih takut Sama perusahaan asing Lebih takut Sama negara asing Betul? Lebih takut Sama atasan Lalu lepas tangan Dari kita Karena kita cari Puan yang baru Oke? Nah Jadi Nyakin bisa berbagi Sama orang tua Uang gak ada Tetap kirim aja Uang pas-pasan Kirim aja Justru setelah kita Kasihkan Nanti uangnya Dibinya melapang Saya belum pernah Melihat Saya belum pernah Melihat Orang yang Suku-suku berbagi Sama orang tuanya Hidupnya susah Pakir Saya belum pernah Saya belum pernah Yang sungguh-sunggu Memulihkan orang tuanya Hidupnya susah Membeli Saya belum pernah Yang sering saya lihat Dia memulihkan orang tuanya Allah memulihkan dia Allah kasih Kemuliaan Dimana-mana Ya Berbakti Membundang Resipi Duhaka Membundang Letakkan Kalau orang tua Sudah tinggal Gimana saya dapat Doa Terus apa lagi Terus apa lagi Sebanyak-banyak Berbuat baik Anda misalnya Nanti sholat pasar Anda insya Allah Dapat pahala Orang tua dapat Dan itu namanya Amal jariah Oke Anda sedekan Anda dapat pahala Orang tua dapat Insya Allah Itu namanya Amal jariah Anda bisa sedekan Anda bisa sholat Karena perjuangan dia Oke Karena doa dia Baca Al-Fatihah juga Orang pengebatan Al-Fatihah Kirib-kirib itu Boleh gak Dibatkan Berdebat Ngapain Kalau kirib-kirib itu Namanya pakai Kiki Pakai Kiki Anda baca aja Al-Fatihah Orang tua otomatis Apa pahalanya Bersanya Kirib Orang tua Tetap dapat Kenapa Anda bisa baca Al-Fatihah Karena perlombanan dia Karena perhitungan dia Anda pendidikan dia Kata doanya dia Baca aja Sudah Anda ngaji Naji aja Tidak usah Si hasil surah apa Dibat Boleh Berbakti Menggunakan Jadi orang tua Tetap berbakti Misalnya Kita Indonesia Indonesia Ini macam-macam Bidang-bidangnya Kadang-kadang Orang tua kita Beda aja Akan dengan kita Saran saya Beda agama Saya pun Berbakti Masukkan kita Hanya satu Yangnya gak bisa Yangnya masih bisa Berbakti aja Senangkan hati Orang tua kaya Saya tetap berbakti Orang tua jahat Saya pun Tidak berbakti Dulu pernah Menantangkan Sekalipun Tidak berbakti Itu harusnya Bias Kelebasan Dapat berbakti Orang tua lagi Berbakti Berbakti Berikan yang Baju Yang terbaik Kalau kita pakai Baju-baju Orang tua juga Pakai bajunya Bagus Kita masuk Otak terpenal Orang tua juga Masuk otak terpenal Kita dalam Luar negeri Pastikan orang tua Diajak juga Jangan sampai Kita ke Bali Ke Lompok Pergi Umroh Pergi ke Singapura Pergi Kompok Orang tua gak pernah Sampai mana-mana Sebisanya Saya ajak Orang tua saya Kalau Mesir Ketur Jip Kompok berkali-kali Berkali-kali Kompok Ajak orang tua Ajak mertuan Dan wari-wari Ajak orang tua Ajak orang tua Juga ke Jepang Terus tambung lagi Ke Raja Empat Lagi lagi ke Gerawat Lagi lagi Umroh Sebisa saya Kalau uang lagi Gak ada Kemudian Dekat-dekat aja Ke Bogor Ke Baju Sebisanya Lagi mepet Jalan-jalan Gak ada garung aja Pakai satu mobil Masih bisa Satu tamar Masih bisa juga Kalau ada resikinya lebih Kita berkira lebih jauh Intinya itu Kalau kita pakai yang terbaik Orang tua Yang terbaik Kita akan lebih Kita bisa Ini saya sering menarang Orang-orang Kelasnya bagus-bagus Orang tuanya Masih mungkin Kucar Dia berarti Bisa gantinya Semua orang tuanya Kucar Apa coba Kecar Kalau kita pakai Bagus-bagus Orang tua Lalu bagus Atau minimal Sama bagusnya Kita Itu ada program cashback Program cashback Anda jalan kemana-mana Uang Anda bisa balik Ini jarang orang tahu Program kayak gini Anda jalan ke hongkok Habis berapa Pulang pergi 5 juta Uangnya habis begitu aja Kannya gak uangnya balik Caranya Anda jalan ke hongkok Ajak orang tua Kalau sendiri Habisnya 5 juta Ajak orang tua Habisnya 5 juta Tapi uangnya pasti balik Jadi itu kurangan cashbacknya Anda pergi kemana Buat uangannya Gak uangnya Habis Ibu itu misalnya Suka beli kas Metropos Cashback Atau lebih tinggi lagi Digital misalnya Atau lebih tinggi lagi Sehanya Anda beli uangnya gak balik Habis uangnya Beli metropos 5 juta Gimana caranya Uangnya biar balik Anda belinya Tiga Buat diri Anda Buat ibu Buat matua Ke uangnya balik Itu program cashback Akhirnya saya menyimpulkan Uang tidak mungkin berkurang Orang yang berkurang Kamu gak tau ilmunya Uang pasti tambah terus Oke 5 minimal Akhirnya uang kita tambah terus Dengan bisnis Dengan investasi Sedekat Oke Berpakti sama orang tua Untuk ilmu Uang dikulaukan disini Pasti balik lagi semuanya Pasti bertambah uangnya Jadi uang tidak mungkin berkurang Kalau berkurang Berarti salah penggunaannya Kalau tepat penggunaannya Pada 5 hal ini Uang yang pasti Balik lagi Kalau bahasa yang saya itu Dikeluarkan Pasti balik lagi Empas Datang lagi Empas Datang lagi Betul Nah Tidak mungkin tidak balik Yang kau gak ngerti ilmunya Kecahanan bersama uang Kecahanan bersama uang Karena gak ada uangnya Atau ilmunya Uangnya akan Abah terus Ya Jadi Siapapun orang tua kita Apa pengguna dari belakangnya Berikan bagian yang terbaik Buat mati Bagian itu Buat siapa Buat kita Berkahnya buat kita Resetinya buat kita Balas itu buat kita Betul Ampunnya dosanya buat kita Sogaknya buat kita Sama kayak anda sedekah Sedekah itu kayaknya buat orang Padahal buat siapa Buat anda Buat kita Kalau orang target Dia kan Dia tak bisa kenyang Kok tanpa uang dari kita Kita gak kasih nih Kalau orang target Dia kan Pasti ada orang yang ngasih Teman aja Ya Kita yang belum bersetak Karena seretak itu buat kita Berbakti juga sama Berbakti itu buat kita Bukan orang buat kita Yang sebenarnya Ya Secara syarikat Rales ya Tapi kalau akhirnya Buat kita Masa kamu Yang menariknya Involusinya adalah apa? Anda berbakti Sama orang tua Anda memuliakan orang tua Kira-kira Anak anda berbakti Sama anda 12 tahun 15 tahun Anak kita melihat Oh gini ya Bicara melakukan Oh gini ya Bicara melakukan orang tua 15 tahun Dilihat contohnya Insya Allah Ini ikut juga Oh gini Bicara ini orang tua Ya Jadi kalau kita berbakti Bonusnya dari macam-macam Dari pahala Reset Barasan Anak juga bonusnya Dan Masya Allah Saya baca Saya merinding Luar biasa Saya temukan Kelihjani Berapa bulan terakhir Ya Ini pelitian dari Harvard Dari mana? Harvard Namanya Great Study Pelitian sejak tahun 38 Sejak tahun 38 Terus Setiap tahun Berbaloi Sampai sekarang Harvard Sejak tahun 58 Namanya Great Study Pelitian ini menunjukkan Agar apa? Anak-anak yang dekat Sama ibunya Cenderung Lagi sukses finansial 2 kali lima Masya Allah Jadi secara Amal ada Secara dekat agama Juga ada Secara pelitian juga ada Anak-anak yang dekat Sama ibunya Cenderung Sukses finansial Dua pada empat Luar biasa Ya Sebenarnya Dari 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 pertama slime, slime itu kalau manggung ya, wah rame luar biasa tapi pakai slime yang manggung, misalnya saya lawan 7, bendaranya itu slime gitu ya masa itu besar luar biasa, slime satu, kedua siapa? wahling wahling itu ringbackthorn yang 35 juta download, nettojaksnya cuma 30 juta anda bayarkan nettojaksnya aja dari sendiri ringbackthorn yang menara sama wahling luar biasa sekali lagi ya, saya bukan ngomong musik ya, saya selera musik ya, tidak sama seperti itu tapi saya ambil ajarannya, apa kegiatan mereka? soai wali dengan segala kelemahannya, mereka mengulihakan ibunya, betul? jadi apa kita semua? nah gimana? itu padahal bekerja mungkin dia punya kekurangan, ya sudah, itu kekurangan bersama lain tapi satu sisi dia mengulihakan ibunya, anda lihat seperti apa? ya, tapi aman juga, mungkin dia bukan artis yang ideal saya juga gak pernah makan acaranya dia, oke? tapi satu hal yang baik, sampai di siang lain, dia mengulihakan ibunya, betul? presenter terkaya, tau gak? anda buka channel TV apa aja, buka dia terus dari pagi sampai suhubu lagi, ya? pagi, siang malam, sampai suhubu, muka dia semuanya, di seluruh channel, betul? presenter terkaya, ya dia, ya? udah 7 tahun, 8 tahun, orang gak menemukan buah biasa, coba dia sama ibunya juga, buah biasa makanya saya menyimpulkan, berbakti, unang-unang, 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 unang-unang minta maaf, minta rido, ya? pertama minta maaf, kedua minta rido yang ketiga, minta doa ma, pak, aku target nih, tahun depan ya, jadi manager ma, pak, aku target nih, tahun depan ya, jadi manager minta doa sama orang tuanya minta rido sama orang tuanya ya, jangan sampai orang tua menggajah hatinya walaupun sedikit sama kita orang tua itu kalau hatinya menggajah sedikit ya sama kita, itu ibaratnya ada batu besar yang menghalangi nasib kita, ya? jadi pastikan jangan plong 100% temen saya, yang mengikuti acara ini dari dulu, ya? dia sudah ikut siang saya sudah setahun yang dia kudang, ya ini, menemukan sepasang dia dari ibunya sampai bilang sama dia, dia buat bakti ya sama ibunya, ibunya bilang, aku rido sama kau, ya? ya, aku rido sama ibunya dari ujung tadi sampai itu, aku rido sama ibunya kau jadi apa aja? awal kasih lah sekarang jadi wali kota, ya? wali kota di Kalimantan dia sendiri cerita sama saya sendiri saya terapit itu aja dari masing-masing akhirnya bisa jadi wali kota, jalur independen tanpa dihukum partai sama sekali pasti sangat galang, baru akan dihukum partai yang dihukum dia bisa menang, ya? termasuk juga bukan di Bandung-Bandung, ya? ini cerita sendiri sama saya aku boleh tanya sendiri, ya? bagaimana repartikan ini, termasuk juga terhadap orang tuanya ya, alhamdulillah efeknya juga berbiasa Pak Angher, ya, itu juga diam-diam itu baca buku saya ternyata ya, akhirnya juga ambil saya, dalam luar balun gitu, ya? dia bahas tentang ibunya juga sepasang bulan-bulan dan selanjutnya, kita boleh tahan sama Pak Angher jadi satu-satunya sudah banyak biasa maka nanti ujaman Pak SBY juga ada ya, karena mau baca buku kita saya juga tahu dari warna SBL gitu ya, nanti Bu Mantri ini ya, baca buku saya di film ya, sampai akhirnya kirim untuk kita dan berbakti mengundang resisi dan mengundang baca apa? buku tim jadi setelah acara ini, ngapain? minta masing ke dunia minta Rido, minta doang ya, kita lanjut, next ya, saya ketemu toko macam-macam alhamdulillah, ya, ada orang termaya di dunia ya, seperti Richard Branson gitu ya guru mata 31 dunia gitu ya dan macam-macam yang lainnya dan Richard Branson ke saya belajar saya tanya dia, ya, bagaimana peranan keluarga terhadap putus kesesan bapak terhadap kekayaan bapak dia bilang sama saya, ya dia bilang sama saya keluarga? punya, punya anak? punya berapa anaknya? berapa umurnya? terus dia bilang, pastikan nyisirkan waktu bersama keluarganya kalau anda bersama keluarga itu live ya, maksudnya, kalau anda bersama keluarga itu suasananya hidup, ya, jadi kalau anda bersama keluarga itu live nanti bisnis anda akan lebih live itu Richard Branson yang umum orang terkaya, ya, 500 terkaya berkormat sedunia, ya, yang punya kirjir, ya, masih sampai kirjir di 52 ya, ya itu lah jadi ternyata keseluruhan dengan keluarga itu menyinseskan mengayakan menerangkan ya, berbakti mengundang rezeki berapa mengundang berbakti lanjut? lanjut angkat angkarannya aku bangun kemana sebelah kanan bilang, sadar woy berbakti 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 berlaras rutinkan berbakti 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 tengah kalau soal penjualan, soal bisnis, terus tentang meningkatkan onset, saya tidak bisa bahas juga disini ya misalnya kalau ada waktu saya akan bahas terkait dengan bisnis gitu ya, meningkatkan onset gitu ya jadi kalau teman-teman tidak ada waktu, nanti balik di video ini ya, nanti ada secara balik di video ini bagi yang mau, bagi yang perlu ya, bagaimana cara meningkatkan onset tanpa mulai yang tak paham sekarang kita masuk ke saat terakhir, tentang preserannya, tentang apa? ini luar biasa, jadi kalau tadi pasang biadari itu yang berubah ya, ini adalah ilmu pelipat bandangan perlu dibahas kira-kira? perlu dibahas kira-kira? merasa perlu apa tangannya? merasa perlu banget dua tangannya? yang banget banget sama kakinya? merasa lagi, ya? merasa lagi, ya? ini adalah amalan-amalan yang terkhusus, khusus gitu ya, memang khusus terkait dengan rezeki jadi dalam esra memang ada contoh, duha itu terkait dari segi ya, dan duha itu sih kata duha, duit dan harta aneh ke rumah wah, harus begitu gak semata-mata harta masih kok iya, tapi kalau duha, padilah ini memang harta memang pakainya dua tangannya anda kata jauh, dekatkan anda kata di bawah keluarga, anda kata di atas kurungkan anda kata haram, sucikan dia bisa disucikan cuma satu, harta gak bisa kesehatan, gak bisa jodoh ya, tapi duha itu padilahnya emang harta kalau di sisko, padilahnya hujan ya, jadi kalau anda minta jodoh, pakai sisko, aneh ya, kalau jodoh, pakai seorang saja, gitu? nah, kalau hujan itu sisko kalau harta, memang pakainya duha seluruh amal mencari di da'wah ini namanya efek samping, itu namanya padilah ya, kayak puasa padilahnya apa, dia sehat, gitu loh ya, nah, tapi hujannya semua mencari, mencari di da'wah ya duha itu bagus, bersegi tahajud juga bagus, bersegi tahajud itu singkatan, tahajud tahu-tahu hajat terwujud ya, tapi nyarisnya gak ada ya, pokoknya prakteknya ya, saya tidak bisa pakai bantang, gitu ya ini udah miskin banyak, singkong lagi mungkin buruk aja coba, ya sekarang hajur sudah berginim oke, kalau rasanya berat, ya sudah mungkin agak gampang sedikit, misalnya 15 menit menerang asal suku, itu masih bisa waktu berbentang hajur ya, tidak harus berdua, tidak harus berdua ya, nah, jadi, bangun 15 menit jadi awal, masih bisa juga ya, dua rakak, kali dua menit selesai ya, karena kan suaranya udah terbiasa pakai AIF top 40, gitu? super pendek semuanya, ya maka Wulia, ya super top 5, top 40 semuanya ya, paling top semuanya, ya nah, masih goreng putuslah, ya ga usah beragak, ini gitu, ya saya gak hafal, akan berapa seperti apa oke, kita perlu lebih sama oke, nah, itu memang terkait dengan rezeki oke, bagi yang meskipun, juga tampaknya sholawat, sholawat juga itu itu memudahkan impian-impian kita jadi, impian kita itu masih menggantung sampai kita bersolawat Jadi kita selamat baru naik lagi ke dunia kita Oke, kalau kamu harus terpuji terus dia Nah, yang Buat semua universal Namanya sedekah Namanya beda-beda, donasi, charity Sedekah, perpuluhan, giving CSR, intinya sama Something you give to others Sesuatu yang dikorbankan oleh orang lain Itu namanya sedekah Sedekah berasal dari kata apa? Sedekah berasal dari kata Sedekah artinya apa? Titik gitu loh, artinya apa? Benar Ini mau alam atau apa ini? Tidak paham ini Sedekah itu sama kayak sitik, artinya benar Benar, bahasa Inggrisnya apa? Artinya apa? Takanan Jadi sedekah itu otak kanan Kalau pakai kiri, pasti sedekir Orang kalau pakai otak kiri ya Itu sedekahnya mikir Lama banget mikirnya Yang beli rumah, lama banget Udah sedekah pun kepikiran Makanya kiri-kiri Cukup baru sedekah Enggak cukup, gak sedekah Makin nyungsep hidupnya Akhirnya bilang Sesiapa yang disembitkan ke seginya Tidaklah menampangkan sebagian hartanya Jadi sedang sempit, terus sedekah Biar apa? Biar apa? Kita nunggu lapang, baru sedekah Tidak lapang-lapang Makin nyungsep jadinya Sembit sedekah Dia keluar dari kesempitannya Keluar dari kesusahannya Keluar dari kesusahannya Oke, nah Jadi ternyata sedekah itu menyiankan Kita lihat ya Seperti Mada Teresa Mada Teresa Dia nolong orang ya Dengan tangannya langsung ya Apa yang terjadi? Dia nolong orang sakit Tapi dia tidak tercual sakit Karena spirit kasihnya itu Spirikulusnya itu Spirit infrasnya itu Menyiankannya dia Makanya Nabi bilang Obati penyakitmu dengan sedekah Sedekah itu menyiankan Kalau kita memberi Emorfin yang itu meningkat Dopamin meningkat Setelah kolin meningkat Makanya sedekah itu menyiankan Oke Yang kedua adalah Sedekah itu Menayakannya Oke Sedekah itu menayakannya Apakah artanya berkurang? Enggak Tetap nomor 1 terkaya Tetap nomor 4 terkaya Sedunia coba Arta yang ditekankan Upanya berkurang Berlainan bertambah 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 Oke Jadi menyiankan Menayakan Bahkan sedekah juga bisa apa? Mengubah Menyiankan Menayakan Dan mengubah Yang ketiga rambat Yang ketiga rambat Menubah Kita lihat Ya Pernah nonton Atau aku tahu Film Transformer Mobilnya berubah Betul? Nah setelah juga Ternyata bisa mengubah Gak percaya Kita lihat videonya Ya Selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati